Bagaimana itu? Bagaimana itu, Pak? Yang keksamen di KPM itu? Terima kasih telah menonton! 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 Dan Folamil Gold menjadi tambahan nutrisi di trimester 3 untuk mencukupi kebutuhan DHA yang diperlukan untuk perkembangan otak janin yang optimal. Seiring berjalannya waktu, kemasan Folamil Genio dan Folamil Gold mengalami perubahan menjadi lebih modern dan menarik dengan visual wanita hamil non-animasi. Sesuai dengan filosofi deksamedica, expertise for the promotion of health, tentunya deksamedica akan selalu memberikan yang terbaik dari produk-produknya. Dalam hal ini, Folamil Group yang terdiri dari Folamil Kaplet, Folamil Genio, dan Folamil Gold yang telah tersertifikasi halal untuk memberikan kenyamanan dokter saat meresepkan Folamil untuk pasien dokter. Formical B Deksamedica menghadirkan produk baru, Formical B. Formical B merupakan suplemen kalsium yang optimal selama kehamilan dengan jumlah kalsium elemental tertinggi dan dilengkapi dengan komposisi magnesium serta vitamin D3 untuk mengoptimalkan penyerapan kalsium. Selain itu, Formical B juga mengandung zinc dan boron untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien lain selama kehamilan. Penelitian di Jakarta menunjukkan bahwa sebanyak 90,6 persen wanita hamil masih kekurangan asupan kalsium sehingga diperlukan suplemen kalsium dengan jumlah kalsium elemental yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian pada wanita hamil. Formical B mengandung kalsium karbonat dengan kadar kalsium elemental tertinggi dibandingkan dengan garam kalsium lainnya, baik itu garam kalsium sintesis lain maupun kalsium alami. Sesuai dengan filosofi Dexamedica, expertise for the promotion of health, tentunya Dexamedica akan selalu memberikan yang terbaik dari produk-produknya. Dalam hal ini, produk baru Formical B yang kami luncurkan telah tersertifikasi halal untuk memberikan kenyamanan dokter saat meresapkan Formical B untuk pasien dokter. Deksa Medica menghadirkan produk baru, Force D. Force D optimal penuhi kebutuhan vitamin D dengan cepat. Force D dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin D pada berbagai jenis kasus. Berdasarkan penelitian, bioavailabilitas 25 OHD yang dihasilkan oleh sediaan kapsulunak lebih tinggi dibandingkan yang dihasilkan oleh sediaan tablet. Sesuai dengan filosofi Dexamedica, expertise for the promotion of health, tentunya Dexamedica akan selalu memberikan yang terbaik dari produk-produknya. Dalam hal ini, Force D yang kami luncurkan telah tersertifikasi halal untuk memberikan kenyamanan dokter saat meresapkan Force D untuk pasien dokter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya baik, kita mulai ya dokter. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat datang kepada Profesor, Doktor, dokter yang sudah hadir dalam acara webinar Pogijaya bekerjasama dengan Dexamedica. Yang terhormat, Ketua Pogijaya, Dokter Oki Sofian, SPUG, Sekretaris Pogijaya, Dokter Ulul Albab, SPUG, dan yang terhormat pembicara kita pada siang hari ini, Dokter-Dokter Kanadi Sumapraja, SPUG konsultan, dan juga Dokter-Dokter Yudi Tiapur Gosunu, SPUG konsultan, dan yang terhormat moderator kita siang hari ini, Dokter-Dokter Yudi Antobudi Sarayo, SPUG konsultan MPH. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada PT. Deksa Medica yang sudah mensponsori webinar Pogijaya pada siang hari ini, yang mengangkat tema mengenai pentingnya nutrisi sejak masa prakonsepsi. Baik, nanti mungkin bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada pembicara kita siang hari ini, dapat menyampaikannya di kolom QMA, dan jangan lupa mengingatkan untuk selalu menonaktifkan suara selama presentasi ini berlangsung. Baik, langsung saja ke acara kita yang pertama, yaitu pembukaan dari Ketua Pogijaya, Dokter Oki Sofian, SPUG. Waktu dan tempat kami sediakan, Dokter Oki. Terima kasih, Usi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, para profesor, senior, minas jawat, peserta webinar yang terhormat, para mitra Pogijaya, terutama dari PT. Deksa Medika. Pertama-tama, mari kita menyukuri atas sama Tuhan yang mahasiswa Allah SWT, karena dengan perkenannya, sampai hari ini kita dapat duduk bersama, ada pesan dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi ini. Mudah-mudahan Tuhan yang mahasiswa Allah SWT memberikan kita kekuatan dan teman-teman sejauh setelah keluarga juga demikian. Nah, hari ini kita bertemu kembali pada acara webinar yang topiknya adalah pentingnya nutrisi setiap masa prakonsepsi, yang merupakan masalah atau topik penting menurut saya, karena dikaitkan dengan masalah stunting nantinya pada masalah kesehatan di acara kita, di mana stunting yang merupakan masalah kesehatan nasional, karena merupakan tolok ukur dalam tata laksana atau keberhasilan program kesehatan di NKRI ini. Terima kasih yang saya ucapkan kepada para pembicara, Dr. Kanadi, Dr. Yuditya, dan Dr. Ulul Albab, dan Dr. Yudhanto sebagai moderator, yang telah meluangkan waktunya untuk partisipasi dalam masalah webinar ini. Ada dua titipan dari organisasi, sebagai Ketua Pohidjaya, saya menitipkan ada dua masalah, ada dua perkara yang memang mesti kita perhatikan. Pertama, masalah kodeki. Nanti Dr. Ulul mungkin akan menyembuhnya. Masalah kodeki. Yang kedua adalah masalah tentang COVID-19 ini. Masalah kodeki yang paling penting adalah tentang SKM-KM29, tentang fatwa etika dokter dalam aktivitas dokter di media sosial. Intinya adalah seringkali kita lupa diri, atau lupa atau katakanlah tidak sengaja, yang mengakibatkan bahwa tampilan dokter di media sosial agak berlebihan. Karena dalam SKM-KM29 tersebut, jelas intinya adalah dokter dilarang memuji diri berlebihan dalam mempromosikan dirinya. Itu yang harus diwapadai. Sehingga Komisi Kodeketik di Pohidjaya seringkali merasa perlu untuk mengisi jawab sekali, untuk mengingatkan. Jadi saya harapkan di forum ini, karena kebetulan partisipan juga banyak, ada seribu tadi saya dengar, mudah-mudahan bisa jadi media untuk mengingatkan yang baik. Masalah kedua adalah tentang pandemi COVID-19 ini, yang sekarang adalah varian Omicron. Saya mengingatkan teman sejawat, ini sudah tim mitigasi Pohidjaya, sudah mencatat 17 teman sejawat kita yang sudah terpapar. Pada umumnya, klinis ringan, rata-rata isoman. Kemudian sembuh dengan cepat. Sehingga, walaupun demikian, saya sebagai Kodeketik Pohidjaya tetap mengharapkan teman sejawat dalam praktek sehari-hari, tetap menggunakan APD yang proper dan protokol kesehatan yang ketat, sehingga tidak berdampak buruk terhadap kesehatan masing-masing dan keluarga yang paling penting. Saya ingatkan kembali, untuk pengamanan diri sendiri dan keluarga, sehingga tidak membawa penularan yang lebih luas lagi untuk varian yang terakhir ini. Jika dijumpai keluhan sesak dengan saturasi yang 95 ke bawah, harus segera laku. Karena seperti biasanya, tim mitigasi akan membuat tim yang khusus, sehingga dapat menyelamatkan semua sejawat, semua peserta keluarga. Nah, sekali lagi terakhir, saya ucapkan terima kasih pada tim dan pada mitra Pohidjaya yang telah susah payah membantu untuk keselenggarannya webinar ini, terutama Pak Bili dan Bu Yeni, Bu Yeni dan Pak Bili, bagi PM dari Teksamedica, yang bekerjasama dengan Pohidjaya, sehingga acaranya dapat berlangsung dengan lancar. Saya kira demikian dari saya, Bila Taufik Wadilaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ucapkan silakan selamat mengikuti mediterian ini. Saya kembalikan kepada Ruzi, silakan Ruzi. Baik, terima kasih kepada Dr. Oke Sofian, Ketua Pohidjaya atas pembukaan acara webinar siang hari ini. Baik, selanjutnya presentasi organisasi mengenai etika dan profesionalisme yang akan disampaikan oleh Sekretaris Pohidjaya, Dr. Ulul Albab, SPLG. Waktu dan tempat kami sediakan, Dr. Ulul. Terima kasih, Bapak Lusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati, Ketua Pohidjaya, Dr. Raghur Sofian. Yang saya hormati seluruh pembicara, Dr. Kanadi, Dr. Yudhitya Burwasunu, dan juga moderator kita, Dr. Yudhitya Anto Burdisario, dan seluruh sejawat beserta webinar kali ini. Izinkan berhasil kali ini, saya mewakili Opo Gijaya dan juga IDI Wilayah DKI Jakarta menyampaikan sedikit terkait dengan review atau pengulangan kembali terkait dengan etika profesi kerukteran. Sejawat semuanya, bahwa kita tahu bahwa kode etik adalah seberangkat aturan etika khusus sebagai konsensus semua anggota asusiasi profesi yang memuat amat dan larangan yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota dalam dilankan fungsi dan kegiatan profesionalannya. kode etik disampaikan, ditampaikan dalam Undang-Undang Rata Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, Pasal 1, B. 11, yang bunyinya adalah bahwa profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan bersama suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berinjang, dan kode etik yang bersifat mayan di masyarakat. Kita mempunyai buku wajib atau kita mempunyai kitab terkait dengan etika kedokteran yaitu kode etik kedokteran Indonesia yang berisi 13 macam pasal terkait kewajiban umum, 4 pasal terkait kewajiban agar pasien, 2 pasal terkait kewajiban dengan nasional, dan 2 pasal terkait dengan kewajiban dengan diri sendiri. Kewajiban umum kita, pertama, kita harus selalu dan senantiasa sebagaimana diatur dalam pasal 1 kode etik, setiap dokter harus menginjung tinggi dan mengayari dan mengamalkan sumpah dokter. Sumpah dokter adalah sebuah sumpah yang mengikat pada diri kita pada saat kita pertama kali melafatkannya ketika kita dinyatakan sebagai seorang dokter sampai nanti ajal menyebut kita. Kewajiban umum yang berikutnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Oki, pasal 4 kode etik mengatakan bahwa setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri. Fatwa MKEK nomor 29 tahun 2021 disampaikan bahwa sebaiknya dokter menghindari untuk mendesain pujian masyarakat, pasien atas dirinya yang dikirim ke publik menggunakan akun media sosial dokter sebagai tindakan memuji diri sendiri secara berlebihan. Aktif bermedia sosial, tapi harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kewajiban umum yang selanjutnya adalah pasal 6 bahwa setiap dokter harus nantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menunjukkan keresahan masyarakat. Kita adalah profesi yang didasarkan atas keilmuan, diataskan alas proses pendidikan yang berlanjutan dan juga ada proses penelitian sehingga ketika kita menemukan sebuah terapi, inovasi, bahkan segala sesuatu yang bersahat dengan pelayan kepada masyarakat harus berdasarkan atas proses keilmuan yang harus diuji kebenaran sebelumnya. Selanjutnya adalah, teman-teman sejawat, kami ingatkan bahwa tolong berhati-hati dalam memberikan surat keterangan maupun dalam memberikan penilian ataupun hasil penilian atau mungkin pendapat terkait dengan hasil penilian atau hasil pemeriksaan dari sejauh kita yang lainnya. Karena sebagaimana diatur dalam pasal 7 kodeki bahwa seorang dokter hanya boleh memberikan surat keterangan atau pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Kewajiban berikutnya adalah kita harus mengembati hak-hak pasien, hak-hak sejawat, dan hak-hak tenaga kesehatan lainnya dan harus menjaga kebenaran pasien. Sebagaimana pasal 10 kodeki? Dikuatkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 56, 57, 58, bahwa terkait dengan hak pasien. Pasien berhak untuk menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan. Pasien berhak atas rahasia kondisi kesehatannya, dan pasien berhak menurut ganti rugi terhadap seseorang terhadap tenaga kesehatan atau penyelenggaraan kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat keselahan atau kemalian. Tidak salah pasien menuntut ketika dia merasa bahwa ada hak-nya yang diindarkan. Pasal 29 Tahun 2004, Pratih Kedokteran Pas 52, dikatakan bahwa pasien juga berhak untuk menolak tindakan medis. Di samping ada beberapa hak yang lainnya terkait dengan mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, minta pendapat dokter atau skenapunian, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan, dan mendapatkan isi reka medis. Terkait dengan setujuan medis, Pasal 45 Undang-Undang Pratih Kedokteran disampaikan bahwa setiap tindakan yang akan dilakukan oleh seorang dokter atau regigi harus mendapatkan persetujuan pasien. Persetujuan sebagai mendipasi layar satu diberikan secara lengkap dan diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap. Kemudian, ada beberapa hal yang harus disampaikan saat kita memberikan inform konsen atau penjelasan. Diagnosis, setujuan tindakan, alternatif tindakan, risiko komplikasi, dan seterusnya. Dan, persetujuan bisa dilakukan baik secara tepulis maupun penulisan. Serta, untuk tindakan-tindakan yang berisiko tinggi, maka harus diberikan secara tepulis dan ditenangkan oleh berhak yang berhak memberikan persetujuan. Pertanyaannya adalah, siapa yang berhak memberikan persetujuan? Di Pasal 45, Tahun Undang-Undang Pratih Kedokteran 29 tahun 2004 disampaikan yang berhak memberikan persetujuan adalah pasien itu sendiri jika dia sudah dalam kondisi dewasa dan tidak dalam pengampuan. Kecuali ketika dia dalam pengampuan, maka orang-orang yang berhak adalah keluarga kandung, suami istri, ayah ibu, anak kandung, dan saudara kandung. Dalam keadaan darurat, kita diperbolehkan untuk tidak menerima, kita tidak diperbolehkan untuk tidak memerlukan persetujuan tindakan terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah hal-hal yang terkait dengan mengancamannya pasien, tetapi ketika sudah dalam kondisi normal, maka dimenakan persetujuan kembali. Ingat, mengingatkan terkait dengan professional misconduct, yaitu merupakan sebuah ketindakan atau kesengajaan yang dapat dilakukan dalam bentuk pelanggaran ketentuan etik, ketentuan disiplin profesi, hukum antrenasi, maupun hukum dan perdata. Ada beberapa hal. Antara lain adalah fraud, menahan pasien, kesengajaan menurutkan pasien, pelanggaran wajib simpan rahasia kedokteran, aborsi ilegal, utenasi, penan seksual, dan seterusnya. Serta ada beberapa hal yang mungkin termasuk masalah administrasi seperti berpraktek tanpa SIP atau berpraktek di luar kompetensinya. Perlu diingat perkonsil kedokteran sudah memberikan rambu-rambu terkait dengan beberapa pelanggaran yang wajib diketahui oleh. Ada sekitar 29 pelanggaran. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan secara ringkas. Antara lain adalah pertama adalah kita tidak diperbolehkan melakukan dengan praktek tanpa kompetensi. Merujuk, kemudian tidak merujuk kepada dokter atau ligi yang tidak memiliki kompetensi sesuai. Kemudian melakukan pemeriksaan atau pengobatan pelebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai. Kemudian melakukan tindakan medik tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat atau wali di luar kondisi keredoratan yang mengancam nama pasien. Menjalankan praktek kedokteran dengan melakukan pengatauan atau penampilan atau nuligi yang belum diterima atau di luar tanpa cara praktek kedokteran yang layak. Kemudian membuka rahasia kedokteran serta membuat serta keterangan medik yang tidak dasarkan kepada hasil pemeriksaan yang ditulis secara benar dan patut. Hati-hati terkait dengan poin 18 tersebut. Kemudian hati-hati terkait mengiklankan kemampuan atau pelayanan atau kelebihan kemampuan yang dimiliki baik ilisan maupun ilisan yang tidak benar atau menyesatkan baik dalam media elektronik kemudian baik juga media sosial yang lainnya. Hati-hati tidak diperkenalan beraktif tanpa SIP atau STR yang sah seribat pemilisan yang sah dan ketidakjukan dalam jalanan jasa medik. Teman-teman secara semuanya kita wajib berkewajiban terhadap sejawat kita memperlakukan sejawat kita sebagaimana diri kita diperlakukan dan kita tidak diperbolehkan mengambil alih pasien dari teman sejawat kecuali dengan perjuangan atau jalan etis yang etis. Dan setiap dokter harus mendara kesehatannya terutama kondisi pandemi saat ini hati-hati dan melakukan berpaktik sesuai dengan protokol kesehatan yang tetapkan kemudian selalu waspada karena COVID masih merajalela dan selalu mengingatkan bahwa kita bekerja dengan standar pelindungan dokter kita bekerja menggunakan APD yang proper dan ingatlah jaga kesehatan kita jaga aman imun dan iman kita dan semoga kita semuanya terindah dari COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya Sekretaris Bogijaya Dr. Ulul Albab, SPOG. Baik Profesor, Doktor, dan Dokter sekarang kita masuk ke acara inti kita sesi ilmiah sesi ilmiah ini akan dipandu oleh moderator Dr. Dr. Yudianto Budi Saroyo SPOG konsultan MPH beliau sehari-hari aktif bekerja di Departemen Objin FKUI RSCM. Maktu dan tempat kami sediakan, Dr. Yudi. Terima kasih. terima kasih. Yang terhormat Dr. Oki dan Dr. Ulul. Yang terhormat pula Dr. Kanadi dan Dr. Yudianto. Dan terima kasih pada deteksa yang mas-mas-masari kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekurang berjalan kita bertemu dalam suatu webinar yang sangat menarik ini. di mana nanti dua pembicara akan membicarakan tentang nutrisi. Yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Dr. Kanadi Sumapraja SPOG konsultan fair MSC dengan judul Peranan Mikro Nutan pada Masa Prakonsepsi. Dan yang kedua akan dibawakan oleh Dr. Dr. Yuditya Purwosuno SPOG konsultan fitomatisional PSD yang berbicara tentang peran kalsium dan vitamin D tiga pada kehamilan. Untuk kesempatan yang pertama ini akan dibawakan selama 30 menit oleh Dr. Dr. Kanadi. Setelah itu yang berikutnya 30 menit kemudian oleh Dr. Yuditya Purwosuno. Untuk kesempatan pertama ini ini adalah CV yang saya pikir kita semua sudah mengenal kedua pembicara yaitu Dr. Kanadi dan Dr. Yuditya. Ini bisa dibaca. dan kita akan masuk pada acara inti. Kami persilahkan pada Dr. Kanadi untuk memberikan materi pertama selama 30 menit. Kami persilahkan Dr. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yudianto yang rahmat ketua Sekretaris Pogijaya para profesor senior dan teman sejauh sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk mengundang saya pada siang hari ini untuk berdiskusi tentang masalah micronutrients pada periode prakonsepsi. Pada kesempatan hari ini saya hanya menyampaikan beberapa contoh saja dari beberapa micronutrients yang mungkin banyak digunakan dan mungkin saya hanya ingin mencoba mengeksplor kira-kira apa peran dari micronutrients ini. karena micronutrients dan ini begitu banyak tentunya tidak mungkin kita bahas satu demi satu yang penting buat saya adalah teman sejawat bisa melihat ada sebuah konsep di belakang dari isu terkait dengan micronutrients di periode prakonsepsi. Ya semua sudah paham tentunya micronutrients adalah sebuah nutrisi yang dibutuhkan namun jumlahnya tidak banyak tidak sebesar dari micronutrients yang memang sebagian besar akan ditransform menjadi bentuk kalori yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seorang manusia. Kalau kita lihat micronutrients ini bisa kita bagi menjadi yang terbesar tentu ada vitamin dan mineral tapi sekali lagi mungkin pada kesempatan siang hari ini saya hanya membahas paling tidak terkait dengan masalah vitamin jadi kalau kita bicara vitamin ini jelas adalah merupakan salah sebentuk nutrisi yang sangat penting dalam berbagai proses yang ada pada proses di dalam tubuh manusia dan semua pasti sudah memahami bahwa vitamin sendiri ada dua jenis yaitu vitamin yang larut dalam air dan yang larut dalam lemak dan banyak sekali vitamin yang ada dan tersedia dengan berbagai fungsinya saya tidak akan mereview ini satu demi satu dan kemudian kalau kita bicara tentang mineral kalau ini agak sedikit berbeda yaitu kalau dia adalah substance yang bersifat inorganik dan kalau kita bagi dia ada yang bersifat macrominerals ada yang microminerals tentu kalau makro ya pasti dibutuhkan lebih banyak daripada microminerals jadi tentu isunya adalah kalau microminerals akan jadi masalah kalau tubuh kita kekurangan sementara kalau microminerals biasanya justru akan jadi masalah kalau jumlahnya terlampau banyak karena dia hanya dilutuhkan sangat sedikit nah jadi sekali lagi di dalam waktu yang cukup singkat ini saya hanya akan mencoba untuk memahami apa peran dari micronutriensi ini di era prekonsepsi jadi kita bicara tentang sebuah periode sebelum terjadinya konsepsi tapi tentu sebelum kita masuk ke dalam esensi dari micronutriensi ini tentu harusnya kita juga memahami dulu apa sih yang disebut sebagai prekonsepsi period kenapa period ini menjadi sangat penting karena ternyata kalau dilihat dari tulisan ini mereka jelas sekali melihat kumpulan perempuan yang diobservasi sebelum terjadi kehamilan apabila mereka memang berada dalam kondisi yang sangat sehat maka umumnya kehamilannya akan berakhir dengan baik dengan lahirnya anak yang sehat dan tentunya ibunya juga sehat nah jadi artinya ternyata kita juga harus memperhatikan periode prekonsepsi ini sebelum masuk ke periode postkonsepsi karena mungkin tidak jarang periode prekonsepsi ini tidak terlampauh banyak yang menjadi perhatian banyak orang mungkin lebih banyak isu-isu nya ada di periode postkonsepsi ada beberapa definisi yang memang disampaikan tentang prekonsepsi period ada yang menyatakan tiga bulan sebelum terjadinya pembuahan tapi ada juga yang jauh lebih maju lagi atau mundur lagi menjadi satu tahun karena dikatakan memang kalau definisi fertility itu kan apabila pasangan itu sudah melakukan hubungan suami istri tanpa proteksi selama satu tahun secara reguler nah ini mungkin yang dimaksud bahwa pada saat dalam kurun waktu satu tahun pasangan itu sudah start untuk rencanakan untuk punya anak maka sebenarnya disitu juga mereka harus diberikan awareness terkait dengan masalah esensinya untuk memperhatikan micronutrients di periode prekonsepsi nah kalau kita lihat ada juga definisi yang lain yang justru melihat bahwa ada sebuah period yang sangat kritikal karena ini justru merupakan sebuah period yang katakanlah sangat sensitif karena apabila ternyata ada exposure terhadap substance atau agent yang sangat-sangat berbahaya pada periode yang sangat esensi ini maka tidak jarang mungkin bisa terjadi sebuah konsekuensi nah inilah yang kita kenal bahwa prekonsepsi period ini memang saat ini definisinya tidak terlampau rigid ada yang cukup fleksibel mulai dari setahun sebelum terjadi kehamilan atau conception tapi ada yang melihat bahwa ada kurang lebih pre dan post conception kurang lebih satu minggu yang dimana kita harus berjaga-jaga tapi sekali lagi tentu ini bukan sesuatu hal yang mudah karena tentu bagaimana kita tahu bahwa telah terjadi sebuah conception karena tentu kita tidak pernah bisa mengetahui ada tanda-tanda yang spesifik apakah terjadi conception atau tidak dan kembalinya menstruasi juga tidak menjamin bahwa tidak terjadi sebuah fertilisasi karena ternyata dari sebuah penelitian yang mencoba mengumpulkan darah menstruasi dari perempuan yang mengalami menstruasi regular ternyata hampir 60%-nya ini kita bicara tentang couple yang memang sudah regular melakukan hubungan suami istri ternyata 60% darah menstruasi itu mengalami sisa-sisa dari jaringan konsepsi tanpa adanya tanda kehamilan ini yang kita kenal sebagai pre-clinical pregnancy loss jadi artinya bahwa banyak sekali kejadian-kejadian pregnancy loss yang sebenarnya underestimate dimana belum ada tanda-tanda klinik tapi sebenarnya sudah terjadi fertilisasi namun bisa terjadi early implantation failure atau bisa terjadi late implantation failure nah kalau kita bicara tentang preconception dan ujungnya adalah kehamilan tentu kalau dari sudut pandang saya tentu saya harus melihat proses-proses yang akan mendahului untuk terjadinya sebuah konsepsi maka untuk terjadi fertilisasi tentu dari sisi seorang perempuan maka sangat penting tubuhnya mempersiapkan diri untuk menghasilkan sebuah oocyte yang mature dan juga lapisan endometrium yang siap untuk proses implantasi nah kalau kita melihat sebuah proses dalam persiapan untuk mendapatkan osit yang matur maka tentu harus berlangsung terlebih dahulu sebuah proses yang kita semua kenal sebagai foliculogenesis dimana di dalam proses foliculogenesis ini akan terjadi beberapa tahapan yang kita kenal sebagai recruitment selection dan dominance karena kita tahu bahwa di dalam satu siklus menstruasi maka hanya akan ada single dominant follicle yang mencapai diameter yang optimal untuk nantinya akan mengalami ovulasi dan siapa single dominant follicle itu yang akan mencapai tahapan final karena kalau kita melakukan kalkulasi dalam satu siklus menstruasi ternyata seorang perempuan menghabiskan rata-rata kurang lebih seribu follicle dan dari seribu follicle ini hanya akan ada satu yang mencapai tahapan final dari foliculogenesis ini adalah sebuah proses seleksi alam yang sangat ketat dan siapa single dominant follicle itu dia adalah follicle yang mampu menghasilkan kadar estradiol yang cukup untuk mendevelop dirinya sendiri hingga mencapai tahapan dominant follicle nah akan tetapi sayangnya pada saat follicle ini mencoba untuk bertahan dengan cara menghasilkan sebuah hormon steroid yaitu estrogen atau kita kenal sebagai steroidogenesis maka follicle tadi menggunakan banyak sekali enzim yang bermain di dalam proses steroidogenesis yang salah satunya kita kenal sebagai P450 nah ternyata apabila follicle ini menginjus produksi hormon steroid dengan mengaktifkan enzim P450 ternyata ada sebuah byproduct yang akan dihasilkan yaitu reactive oxygen spacious nah tentu teman sejawat sudah aware apa itu reactive oxygen spacious dia adalah sebuah free radicals yang jelas dapat memicu kejadian oxidative stress dan ini tentu sangat tidak menguntungkan artinya bisa kita lihat disini bahwa apabila follicle ini ingin meningkat diameternya dengan menghasilkan estradiol maka dia harus juga membayar konsekuensinya dengan menghasilkan reactive oxygen species yang tentunya tidak jarang ini juga merugikan nah moreover setelah dia mencapai tahapan single dominant follicle maka tentu semua paham maka follicle itu tentu akan mengalami ovulasi dan ovulasi ini terjadi karena sebuah rangkaian proses yang ditrigger oleh adanya lonjakan hormon LH nah lonjakan hormon LH ini akan memicu berbagai local changes pada daerah cortex ovarium yang akan menekan follicle dominant itu sehingga kemudian dia akan pecah dan akan keluar oocyte yang mature nah ternyata proses terjadinya ovulasi ini hampir mirip kejadian reaksi inflamasi dan tentunya kita semua paham kalau terjadi sebuah reaksi inflamasi maka pasti akan dihasilkan lagi reaktif oxygen species jadi tentu akan ada lagi tantangan untuk terjadinya oxidative stress nah tidak cukup sampai situ even setelah selesai oocyte ini keluar dan kemudian sel granulosa dan sel TK yang tertinggal di cortex ovarium ini kita tahu semua bahwa sel granulosa dan sel TK ini akan berdiferensiasi menjadi apa yang dikenal sebagai korpus luteum dan kita tahu peran korpus luteum begitu penting karena dia akan menginisiasi produksi progestron yang sangat penting untuk mempersiapkan sebuah kehamilan nah apa yang terjadi steroidogenesis lagi dan tentu saja terjadinya steroidogenesis ini kembali akan menghasilkan reaktif oxygen species yang berpotensi memicu terjadinya oxidative stress nah sekali lagi jadi bisa kita lihat rangkaian kejadian folikologenesis populasi hingga pembentukan korpus luteum dengan steroidogenesis ternyata akan menghasilkan reaktif oxygen species nah sebenarnya apa sih reaktif oxygen species ini mungkin hanya mengingatkan kembali bahwa atom ini harus berada dalam keadaan stable apabila elektron yang ada atau proton yang ada ini berada dalam keadaan seimbang atau ada temannya nah apabila ada sebuah proses yang mengambil keberadaan elektron ini dan kemudian hilang temannya maka ini akan menjadi sebuah benda yang unstable nah benda yang unstable ini sangat berperan dalam memicu terjadinya kerusakan-kerusakan seperti kerusakan pada DNA dan lain sebagainya nah ini tentu harus dinetralisir oleh apa yang disebut sebagai antioxidant nah antioxidant fungsinya apa dia akan mendonasi elektron tadi sehingga molekul yang unstable tadi akan mendapatkan kembali elektron yang berpasangan sehingga dia akan kembali menjadi stabil jadi ini yang kita kenal sebagai balance antara reactive oxygen spacious dan antioxidant karena apabila kita gagal membalance ini maka tentu akumulasi dari produk-produk reactive oxygen spacious ini seperti saya katakan tadi jelas akan memicu terjadi kerusakan DNA tidak jalan terjadi sebuah mutasi dan kalau kita berbicara spesifik pada sel telur maka jelas ini akan memicu terjadinya problem pada kualiti dari oocyte dan kalau kita bicara kualiti dari oocyte maka tentu dampak berikutnya adalah karena oocyte ini akan divertilisasi oleh sperma dan kalau dia kualitasnya sudah kurang bagus maka tentu ini akan memiliki konsekuensi menjadi menurunnya kualitas dari embryo dan kalau embryo ini sudah tidak bagus tentu kemampuannya dalam melakukan implantasi dan kemampuannya untuk berkembang menjadi embryo yang baik tentu akan jadi masalah oleh karena itu kita harus mengantisipasi hal-hal seperti ini dengan cara membalance antara munculnya reactive oxygen spacious dengan antioksidan nah tentu akan timbul pertanyaan wah kalau foliculogenesis ini begitu banyak produksi reactive oxygen spaciousnya tentu itu kan sebuah proses yang berbahaya kenapa dibiarkan seperti itu nah ternyata sebenarnya tubuh manusia itu di jaringan-jaringan yang menghasilkan hormon steroid itu sebenarnya sudah ada dilengkapi dengan kemampuan untuk menetralisir produksi reactive oxygen spacious ya ada dia terbukti misalnya di kelenjer adrenal atau bahkan korpus luteum sendiri dia ada menghasilkan vitamin C dia ada menghasilkan vitamin E dia ada menghasilkan vitamin A dan lain sebagainya yang bersifat antioksidan nah jadi sebenarnya maha kuasa atau sang pencipta sebenarnya sudah menata sebuah istilahnya kestimbangan antara konsekuensi dari proses volikologenesis populasi korpus luteum yang berujung kepada hasil reactive oxygen spacious sebenarnya bisa dinetralisir dengan local anti oksiden production nah akan tetapi masalahnya adalah kalau kemampuan dari jaringan ini menurun dalam menghasilkan anti oksiden tentu akan dibutuhkan anti oksiden dari luar nah ini adalah salah satu contoh dari anti oksiden salah satunya adalah vitamin E yang tadi saya katakan bahwa anti oksiden ini berfungsi sebagai donor sehingga apa yang hilang dari unstable molekul tadi akan terisi dan dia akan menjadi stable bisa kita lihat gugus hidroxil dari vitamin E ini akan mendonasikan protonnya dan ini akan menstabilkan reaktif oksigen spesies jadi bisa kita lihat disini vitamin E jelas memiliki sebuah efek anti oksiden nah coba kita lihat lebih dalam lagi di sebuah ovarium in vitro meskipun ini pada hewan bisa kita lihat kalau misalnya reaktif oksigen spesies itu menjadi sangat dominan disini di stimulasi dengan sebuah substansi yang dikenal sebagai nikotin nikotin ini adalah substansi yang memiliki efek reaktif oksigen spesies atau memicu terjadi oksidatif stres nah ternyata kalau ovarium itu terpapar dengan oksidatif stres yang tinggi jelas sekali maka produk dari terjadinya oksidatif stres seperti lipid peroxidase malon di aldehyde ini akan meningkat dan coba kita lihat padar estradiol ini akan turun ini menunjukkan bahwa terjadinya kerusakan pada folikel-folikel yang terekspos dengan oksidatif coba bandingkan kalau misalnya ovarium itu diprotek dengan vitamin E ternyata estrogen yang dihasilkan dari ovarium tadi akan meningkat bahkan produk dari oksidatif stres seperti lipid peroxidase atau malon di aldehyde jelas akan menurun nah bagaimana kalau dikombain antara adanya oksidatif stres dan vitamin E jelas vitamin E ini akan membuat kondisinya jauh lebih baik dibandingkan kalau misalnya oksidatif stres ini menjadi domina nah ini jelas sekali bahwa peran dari vitamin E terhadap follicle dalam hal memproteksinya dari oksidatif stres nah bisa kita lihat di sini bahwa vitamin E dapat mempreven atau mencegah terjadinya follicle mengalami atresia ini diakibatkan karena dia memiliki proteksi terhadap oksidatif stres bisa kita lihat dari gambar di sini bagaimana ini adalah kontrol tidak ada apa-apanya sementara ini ada diberikan vitamin E saja dan ini kalau diberikan nikotin yang oksidatif stres bisa kita lihat jelas sekali perbedaan pada gambaran follicle kita lihat follicle collapse dibandingkan dengan yang ini lalu kemudian kita lihat oksidnya juga akan berdegenerasi lalu terjadi kerusakan pada sel granulosa dan juga sel TK bisa kita lihat apabila oksidatif stres ini berhadapan dengan vitamin E maka hal-hal yang merugikan dari oksidatif stres ini bisa di prevent dengan pemberian vitamin E kita bisa lihat bahwa integritas dari follicle masih bisa terjaga jadi bisa kita lihat meskipun dia berada di bawah pressure dengan ada nikotin tapi morfologi dari follicle tidak jauh berbeda dengan yang tidak mendapatkan oksidatif stres lalu kemudian kita lihat juga jumlah follicle jelas akan semakin meningkat karena tentu ini konsekuensi dari menurunnya follicle yang mengalami atresia dan juga kita lihat granulosa cells yang jelas berperan dalam menghasilkan hormon estrogen jelas indeks proliferasinya akan meningkat kita tahu bahwa dalam two-cell two-system dimana ada interaksi antara sel TK dan sel granulosa maka sel granulosa sangat penting untuk mengkonversi hormon androgen yang dihasilkan oleh sel TK menjadi estrogen dan ini merupakan kunci dari survival follicle hingga mencapai tahapan single dominant follicle nah jadi sekali lagi memang meskipun dikatakan vitamin E ini sangat menjanjikan untuk antioxidan tapi biar gimana pun bahwa penelitian penelitian terjadi ini memang masih sangat dibutuhkan lebih banyak lagi karena memang kebanyakan kalaupun in vitro memang sangat sulit karena ini merupakan sebuah micronutriens ini sangat sulit untuk mengukurnya dan untuk mengukur secara rokal tentu tidak mudah kalau ini dilakukan pada manusia jadi kita harus humble menyatakan bahwa meskipun data-data ini sangat mendukung tapi tentu dibutuhkan penelitian yang lebih banyak lagi untuk menjelaskan nah tapi kalau kita lihat dari guidelines dari NICE yang berkaitan dengan masalah fertility memang tidak ada menyebutkan sama sekali tentang rekomendasi untuk vitamin E namun dia hanya menyebutkan vitamin E ini lebih banyak ke male fertility nah kalau gitu apakah vitamin E ini bermanfaat kalau kita gunakan coba kita lihat penelitian dimana katakanlah ini sebuah penelitian yang menggunakan unexplained infertility jadi ini nggak tahu apa-apa ya pokoknya kalau dilakukan induksi ovulasi gimana perkembangan follicle dan lain sebagainya kalau dengar cerita itu kan harusnya hasilnya bagus ya nah tapi ternyata disini malah ditemukan bahwa kalau terkait dengan masalah follicle ini ternyata tidak terlampau berbeda antara yang mendapat vitamin E dan yang tidak mendapatkan vitamin E tapi ada satu temuan lain yang sangat bermakna yaitu tentang endometrial thickness jadi ketebalan dari endometrium loh ini nambah lagi nih efek atau manfaat dari vitamin E tadi kita bicara tentang follicle ini sekarang tentang endometrium nah coba kita eksplore sedikit apa sih peran vitamin E dan endometrium ternyata kalau kita lihat pada kasus-kasus dimana pasien mengalami katakanlah implantation failure dan banyak yang menghubungkan antara implantation failure dengan masalah banyaknya pro-inflammatory cytokines yang mempengaruhi environment dari endometrium ini nah mereka ingin mencoba melihat apakah ada pengaruhnya dan kemudian apakah pengaruh vitamin E ini juga melalui sebuah jalur dari aneogenesis karena dia ingin melihat apakah ini jangan-jangan vaskularisasinya yang baik sehingga endometrial thicknessnya menjadi jauh lebih baik nah ternyata memang benar bahwa pemberian vitamin E pada endometrium ini ternyata memiliki manfaat dia dapat menekan pro-inflammatory cytokines selain itu juga dia dapat meningkatkan faktor-faktor aneogenesis sehingga dia akan memicu perbaikan dari vaskularisasi nah ini artinya ada tambahan lagi manfaat dari vitamin E selain dari folikel juga di lapisan endometrium dan bisa kita lihat disini bahwa dengan pemberian vitamin E ternyata jelas sekali akan meningkatkan aliran darah ke endometrium kita bisa lihat disini resistensi indeksnya pulsatility indeksnya dan seterusnya jadi jelas dia akan memicu peningkatan vaskular endothelial growth factor nah jadi kalau kita lihat vitamin E pada preconception jelas dia terlihatannya punya manfaat pertama di sisi follicle dan kedua di sisi endometrium tentunya baik sebagai antioksidans maupun dia modulasi dari sistem imun nah ini adalah vitamin E nah eksplorasi lebih lanjut saya saya mencoba melihat juga selain dari adanya reaktif oksigen spesies ada lagi gak mediator yang merugikan apabila terjadi sebuah folikologenesis nah ada sebuah tulisan yang meskipun sudah cukup lama juga melihat adanya produksi homocysteine di cairan follicle dan kita tahu semua bahwa homocysteine ini kalau tidak dinetralisir dan dia berlebihan ini juga sama efeknya akan merugikan kita semua tahu kestimbangan ini bahwa homocysteine ini harus dilakukan remetilasi agar dia berbalik menjadi metionin namun untuk terjadinya remetilasi jelas dibutuhkan folic acid dan vitamin B12 yang cukup atau dia bisa kita netralisir juga dengan vitamin B6 jadi ada mekanisme yang memang menetralisir dari homocysteine karena kalau mekanisme dari kestimbangan ini tidak terjadi dan terjadi hyperhomocysteine maka akan banyak problem juga akan terjadi perubahan gene expression terjadi perubahan dari pembentukan protein pembentukan lipid lalu kemudian terjadi fragmentasi DNA dan tidak jarang terjadi apoptosis nah ini yang kita hindari karena terjadinya akumulasi homocysteine di dalam cairan folikel dan ternyata jelas sekali di dalam sebuah penelitian yang melihat pasien-pasien yang katakanlah mendapatkan pre-conceptional treatment menggunakan folic acid jelas sekali bahwa dia dapat menurunkan konsentrasi homocysteine dari keseluruhan folikel kalau diperiksa satu-satu memang kelihatannya tidak bermakna tapi kalau dipul menjadi satu jelas secara in total maka kadar homocysteine jelas akan menurun begitu pula ternyata dengan kita mengurangi kadar homocysteine ini ini jelas sekali justru akan dapat meningkatkan responsiveness dari folikel terhadap pemberian gonadotropin ya kita tahu bahwa pasien-pasien ini yang di dalam penelitian ini ada pasien-pasien IVF yang menjalani conventional protokol dan mild protokol dan ternyata pemberian folic acid jelas dapat mengurangi pembentukan homocysteine yang jelas berdampak positif dia meningkatkan respon dengan ditandai peningkatan kadar estradiol dan ternyata lebih jauh lagi kadar homocysteine di follicular fluid ternyata jelas akan mempengaruhi oocyte quality yang tentu saja konsekuensinya nanti ke embryo quality dan pregnancy outcome jadi kalau kita turunkan homocysteine nya jelas oocyte quality akan membaik diharapkan embryo quality akan membaik dan tentu pregnancy outcome akan membaik tapi sekali lagi kalau kita kembali kepada guidelines dari NICE tidak ada clear statement tentang folic acid malah folic acid lebih banyak dibahas untuk proteksi terhadap neural tube defect tidak ada rekomendasi sama sekali jadi tentu in conclusion folic acid jelas sangat bermanfaat untuk menekan homocysteine dan kita berharap akan mendapatkan good response dari follicle dan tentu good oxide quality yang nanti akan berakhir dengan good pregnancy outcome jadi sekali lagi take home message saya micronutrients tidak ada kata lain pasti penting namun memang saya yakin ini sulit untuk membuktikannya apalagi dalam clinical sehari-hari karena memang bagaimana cara mengukurnya karena dia begitu kecil dan tidak jarang banyak sekali faktor-faktor yang akan mempengaruhi dari kerja vitamin ini dan sekali lagi dengan hasil bukti-bukti ilmiah ini memang tidak ada keraguan bahwa in some extent vitamin ini jelas sangat penting oleh karena itu kalau saya pasti akan memberikan secara empirik tanpa perlu mencoba memastikan pemeriksaannya karena ini tentu juga cukup mahal dan sekali lagi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dari kerja dari vitamin ini jadi itu saja dokter Yudi yang bisa saya sampaikan terima kasih sekali lagi untuk kesabarannya untuk menarkan pemaparan saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Kanagi yang telah tepat memberikan materinya materi yang kedua itu akan disampaikan oleh dokter-dokter Yuditya Purwosono BG konsultan PhD kami persilakan selamat 30 menit sebelumnya akan kami sampaikan bahwa setelah buah pemaparan akan ada diskusi mohon untuk bisa menyampaikan pertanyaan di Q&A dan kami persilahkan dokter Kanadi kalau misalnya ada dua pertanyaan sudah disampaikan bila dijawab secara langsung di answer atau mau mau dijawab secara like kami persilahkan kemudian buat para peserta bisa menyampaikan pertanyaan di Q&A itu akan kami dahulukan yang akan dibacakan kemudian setelah itu bila sudah selesai akan kami masuk ke dalam chat kami persilahkan dokter Yuditya 30 menit mungkin langsung aja beberapa catatan kecil pada kalsium dan vitamin D mungkin sudah tahu semuanya sudah banyak di presentasi ini tentang vitamin D tapi ada beberapa paradigma baru untuk vitamin D dan kalsium terutama untuk menjawab pertanyaan kenapa sih bayangnya tetap kecil walaupun mendekasi kalsium mendekasi vitamin D ataupun kenapa kalsium kita di ataupun vitamin D kita di orang Indonesia itu terutama di perkotaan itu sangat sangat rendah sekali sudah sebagai pendapatan bahwa vitamin D itu memang kekurangan 25-90% defisiensi vitamin D di Singapura sekitar 41% di Indonesia nanti saya sebutkan angkanya dan sudah disebutkan vitamin D akan mengakibatkan beberapa efek feibu ataupun kebaiknya baik blitem reklampsia ataupun efek negatif lainnya dan dari 90% dari sumber vitamin D adalah dari matahari dan 10% dari diet baik animal source ataupun plant source dan vitamin D itu lebih efektif meningkatkan hormon dibandingkan vitamin D 2 dan ini angkanya di Indonesia pada kedua dari bawah itu bisa dilihat ini penelitiannya Rima bahwa vitamin D sangat rendah sekali yang normal hanya 1% dari 100 pasien yang diukur pada trimester pertama trimester kedua bahkan pada trimester ketiga tidak ada angka yang normal jadi pemeriksaan vitamin D pada ibu hamil sudah hampir pasti bahwa kadarnya rendah ini adalah gimana sih vitamin D diserap jadi baik dari UVB dari sinar matahari ataupun dari diet D3 ataupun D2 dia akan ke hati dulu ke liver oleh CYP2R1 terus kemudian ke ginjal menjadi 25 OHD3 OHnya cuma 1 terus lewat CYP27B1 di ginjal kemudian menjadi hormon yang berfungsi 25 OHD3 yang mengakitakan lewat VDR vitamin D reseptor dan retinoid X reseptor dan akan menjalankan fungsi yang macam-macam tapi yang terutama yang sering disebutkan adalah kalsium ataupun bone formation tetapi paling banyak sebenarnya untuk metabolisme inflamasi dan autoimun nah autoimun ini sering dijelaskan bahwa efeknya termasuk menekan T-cell proliferasi T-cell T-helper dan menggeser dari T-helper 1 menjadi T-helper 2 lebih banyak T-helper 2 menghambat T-helper 17 dan memfasilitasi sel T yang regulasi T-regulasi ini 4 efek pada imunitas selulanya sedangkan yang pada imunitas humoralnya mengurangi sitokin inflamasi IL-1 interleukin 6 TNF-alpha dan yang lainnya dan mengurangi ekspresi DRMHC2 dan stimulasi ekspresi molekul dari CD40, 80 atau 86 intinya mengurangi reaksi inflamasi pada pada pasien dan tidak hanya pada ibunya tetapi pada bayi juga menunjukkan maturasi paru yang adekuat jadi kalau vitamin D-nya cukup baik maka bisa dipastikan nantinya maturasi bayinya berjalan dengan baik ini adalah penelitian yang bagus sekali bisa dihitung secara kalkulasi bahwa kalau kadar vitamin D-nya lebih dari 40 maka mengurangi 56% reduksi daripada hipertensi dalam kehamilan yang hipertensi itu titik-titik warna orange yang keklamasi warna merah sedangkan kalau 50 65% reduksi pada angka 50 jarang dicapai oleh ibu hamil di Indonesia even pada angka 40 jadi butuh vitamin D yang masif sekali untuk mengurangi untuk mencapai ke level 40 atau 50 jadi dan bayi itu hanya tergantung dari ibunya jadi harus dipastikan supply vitamin D yang adekuat pada ibu hamil dan pertanyaan kedua yang mungkin bagi kita semua kenapa vitamin D di ibu hamil di Indonesia ataupun di Jakarta terutama ini karena penelitian di Jakarta sangat rendah sekali banyak sebenarnya yang bikin vitamin D-nya itu rendah ini grafik yang baik mulai dari ususnya genetik dietnya magnesiumnya tadi sudah disebutkan mungkin merokok ataupun tidak menghindari sinar matahari puluhan mungkin puluhan faktor yang menunjukkan vitamin D makanya waktu waktu menentukan kadar vitamin D yang normal itu sulit jadi sulit menentukan kadar vitamin D yang normal jadi dihitung vitamin D yang normal itu kalau nanti saya tuaskan pada slide berikutnya terutama tapi yang saya meng-highlightin adalah bahwa pada penelitian yang ini jadi pada tikus dengan diet yang tinggi fructose ataupun gula itu mempunyai kadar vitamin D yang rendah dan insulin yang cukup meningkat dibandingkan dengan di diet dengan glukosa ataupun sukrosa dan bisa dilihat dibandingkan dengan diet yang biasa CYP27 nya jauh lebih rendah pada diet fructose ataupun CYP24 nya sama saja pada tikus yang didilikan diet glukosa ataupun fructose sehingga transium transporter nya sedikit lebih rendah walaupun tidak bermakna untuk mentransport dari usus ke dalam intraselunar jadi sejalan dengan kadar vitamin D ini menunjukkan peningkatan dari kalsium akumulasi pada tabel nomor A dan peningkatan dari kadar vitamin D ini tergantung dari peningkatan daripada CYP27 B1 yang diginjal ini adalah gambar yang sangat menarik bahwa CYP27 B1 pada DF itu diet dengan fructosa DG adalah diet dengan glukosa DS itulah diet dengan non-fructosa dan glukosa jadi pada diet dengan fructosa jauh berkurang CYP27 dan ekspresi daripada vitamin D reseptor pada ususnya juga sangat berkurang sekali dibandingkan tikus yang tidak disuplementasi dengan fructosa ini menyebabkan suatu formulasi ataupun hipotesis mungkin bisa menjelaskan sedikit kenapa orang Indonesia itu vitamin D sangat rendah sekali ini pada tikus dengan yang sudah melaktasi jadi laktasi menstimulasi peningkatan dari vitamin 25 OH D3 dan CYP27 B1 dan akan meningkatkan level kadar daripada vitamin OH D3 dan meningkatkan asupan dari transport kalsium sehingga akan meningkatkan kebutuhan kalsium pada tikus yang berlakasi atau menyusui ini sedangkan peningkatan hormon paratiroid akan meningkatkan CYP27 B1 di ginjal sedangkan pada tikus dengan diet tinggi fluktosa pada tikus yang laktasi peningkatan paratiroid tidak akan meningkatkan CYP27 sedangkan menurun fluktosa secara langsung menurunkan CYP27 ataupun lewat menurunkan kadar 1 25 OH D3 sehingga terjadi lingkaran setan sehingga menurunkan transport kalsium dan menurunkan serum kalsium pada tikus yang menyusui ini secara garis besarnya bahwa fluktosa ini akan menurunkan beberapa hormon dan enzim yang akan pada intinya menurunkan transport kalsium ini pelitian yang menarik juga di Swedia bahwa vitamin D suplementasi itu tidak berguna kalau anaknya itu dengan BMI yang sangat tinggi tentu punya insulin resisten yang sangat tinggi sekali kemudian ataupun digerit fruktosa yang tinggi sehingga akan menimbulkan kadar fruktosa yang tinggi sehingga menurunkan efektivitas daripada vitamin D yang di input karena enzimnya juga berkurang ataupun kapasitas dari kalsium transportnya akan berkurang efektivitas daripada vitamin D jauh berkurang ini mungkin salah satu jawabannya kenapa vitamin D di Jakarta sangat rendah sekali ataupun pada trimester ketiga tidak ada yang suvisien sangat jarang sekali menemukan ibu hamil dengan kadar vitamin D sekitar 30 ataupun 20 itu jarang ini adalah kalsium tentunya sudah tahu semua bagaimana metabolisme kalsium dari di ekskresi di ginjal sekitar 200 mg dan di insensin di absorpsi sekitar 400 sekresi 200 dan fecal ekskresi sekitar 800 jadi di uptake dari 1000 hanya sekitar 200 mg ada beberapa kalsium yang dalam bentuk bebas ataupun albumin bau jadi protein ibunya berhubungan dengan bagaimana kalsium itu disimpannya secara tradisional bahwa vitamin D dan kalsium itu hanya berhubungan dengan tulang ataupun pementukan tulang tapi dalam proses itu secara tradisional bahwa tidak hanya vitamin D saja dan kalsium hanya untuk fungsi tulang saja tetapi ada vitamin C ada vitamin B6 ada vitamin K ada vitamin retinic acid untuk reseptor daripada vitamin D jadi untuk satu fungsi saja untuk fungsi kalsium itu butuh beberapa zat yang lain untuk mengaktifkan suatu sistem yang baik sehingga akhirnya menjadi kalsium yang bagus tetapi pada intinya adalah lebih dari itu sebenarnya bahwa kalsium dalam tubuh kita itu meaktifkan banyak hal tidak hanya untuk tulang saja misalnya saja untuk insulin bahwa pada respon dengan high plasma glucose dia akan meningkatkan potensial depolarize membran daripada selnya akan menimbulkan glucose itu dimasukkan ke dalam sel oleh kulit tua dan meningkatkan metabolisme glukosa yang tinggi ini akan meningkatkan ATP menurunkan magnesium ADP dan dibutuhkan kalsium itu untuk melepaskan insulin granul kalau kalsiumnya kurang akan insulinnya tidak dilepaskan secara lebih baik ini merupakan salah satu kontribusi bahwa kalsium ini akan meningkatkan insulin resistennya atau tidak optimalnya keluar daripada selnya ini secara garis besarnya bahwa glut 1 itu memasukkan glucose dalam sel sehingga meningkatkan produksi daripada ATP dan ATP akan meningkat meluatkan kalium memasukkan kalsium dalam voltage calcium channel dan kalsium ini mengaktifkan gen insulin ekspresi lewat KREB calcium responsive element binding protein ini merupakan salah satu contoh bahwa kalsium itu memperbaiki insulin resistance pada ibu hamil ataupun pada kita semua kalau kalsiumnya kurang akan terjadi ekspresi ataupun eksocistosis insulin yang kurang baik ini ada secara detilnya mungkin tidak dan salah satu yang paling penting mungkin kenapa kalau kalsiumnya kurang itu bahwa kalsium itu sangat dibutuhkan dalam proses mitoponditia ini yang mungkin jarang dilihat mengapa kalsium ini sangat penting sekali misalnya saja berproses dalam matriks penafasan untuk yang step kedua dan ketiga itu dibutuhkan kalsium untuk jalannya proses TCA trisacrit asit dan ini jelas dilihat bahwa kalsium homeostasis kalau di loading oral glukosa pada wanita akan menurunkan kalsium transport dalam tubuhnya dan menurunkan hormon paratiroidnya jadi kalau glukosnya loadnya selalu tinggi dia akan menurunkan kalsium transport dan kalsium intake serta menurunkan paratiroid hormon yang akan akhirnya menimbulkan kekurangan kalsium lagi dan meningkatkan insulin resistensi sehingga kadar gula dalam darah akan lebih tinggi jadi seperti lingkaran seperti itu dan mitokondria ini kalsium memegang peranan penting kalsium intake meregulasi daripada mitokondria fungsionalitis baik dari ATP production ataupun sebaliknya sebuah atoptosis daripada sel itu sendiri dua hal ini yang saling seibang sehingga kalau kekurangan akan menyebabkan produksi daripada ATP menjadi kurang ataupun tidak overload sehingga menyebabkan adalah proses atoptosis mungkin ini terlalu detil grafiknya pada intinya bahwa masuknya glukosa lewat glute 2 akan diubah heksokinase menjadi glukosa 6-phosphat kemudian diubah merangsang daripada PEP menjadi piruvat phosphoenol pyruvic asid menjadi piruvat yang akan mengubah menjadi keluarnya kalsium dari intrasel dan menyebabkan sarcoendoplasma retikul kalsium ATPase menjadi masuk ke dalam endoplasmic retikulum jadi proses kalsium ini menjadi peran penting dalam proses di mitokondria dan pada tidak hanya pada mitokondria di bagian saraf juga akan menimbulkan gangguan kalau kalsiumnya kurang jadi mitokondria di funksinya akan terjadi kalau kalsiumnya kurang dan ini adalah grafik yang menunjukkan bahwa kompleks dua defisiensi itu terjantung daripada proses berapa jumlah kalsium yang cukup dalam sebenarnya jadinya bahwa mensuplementasi untuk prekulamsia itu sebenarnya bukan secara khusus memperbaiki penyebab daripada prekulamsia itu sendiri jadi kalsium suplementasi ini sebenarnya memperbaiki mitokondianya memperbaiki daripada insulinnya sehingga ibunya lebih sehat sebenarnya seperti memberikan oli di jam misalnya ataupun di mobil bahwa kalsium itu dibutuhkan pada semua proses dalam tubuh sebenarnya tidak secara spesifik kalsium suplementasi ini mencegah prekulamsia tetapi kalsium suplementasi ini meyakinkan bahwa kalsium yang dibutuhkan di seluruh proses itu tetap tersedia dan bisa diproses untuk energi yang lebih lanjutnya jadi sebenarnya proses kalau ada orang yang mengkonsumsi vitamin D terus kemudian tubuhnya menjadi sehat sebenarnya bukan vitamin D secara langsung menyebabkan tubuhnya menjadi lebih enak menjadi lebih sehat tapi juga lewat kalsiumnya dan ini menjadi sulit untuk menentukan apakah kadar kalsium dalam tubuh kita itu normal atau tidak tetapi yang menjadi dipatokan adalah kadar paratiriot hormon jadi kadar 30 itu ditentukan kalau kadar paratiriot hormon tetap normal jadi kalau kalsiumnya kalau vitamin D itu rendah dan paratiriot hormonnya itu masih belum berfungsi belum naik itu dianggap vitamin D cukup berfungsi dengan baik kalau paratiriot hormonnya meningkat itu makanya dianggap sebagai defisiensi jadi sangat tergantung dari hormon yang lain jadi waktu menentukan kadar hormon vitamin D yang normal itu sangat sulit yang dianggap normal itu apakah tanpa keluhan dan karena sangat subjektif sekali untuk menentukan kadar mana yang normal untuk vitamin D karena range-nya sangat kuas sekali apalagi di dengar tropik yang jadi patokan adalah paratiriot hormon jadi kalau bila sudah berkekurangan dia akan mengundang paratiriot hormon untuk meningkatkan kalsium ataupun hormon yang lain intinya itu saja ini adalah grafik secara khusus dari WHO bahwa vitamin D ini akan menyebabkan fetal programming menjadi lebih sehat lagi baik kalau ada anak yang pertamanya mungkin asma ataupun dengan sering alergi dengan suplementasi vitamin D pada anak kedua anak keduanya bisa lebih baik lagi kualitasnya walaupun ada beberapa epigenetik modifikasi kepada ibunya jadi sulit memang menentukan keadaan vitamin D yang normal pada tiap individu intinya itu saja Dr. Judianto tidak terlalu panjang lebih ke arah filosofi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang teknis boleh diajukan dalam pertanyaan mungkin Dr. Judianto Terima kasih Dr. Yuditya Dr. Yuditya mohon bisa melihat di Q&A sudah ada 8 pertanyaan yang open sedangkan yang dari Dr. Kanadi sudah ada 8 pertanyaan dan sudah dijawab oleh Dr. Kanadi tapi dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan mohon disampaikan secara lisan karena ini tanyaannya yang paling banyak adalah berapa Dr. Kanadi dahulu yaitu berapa dosis vitamin E yang direkomendasikan kemudian kapan diberikan terlalu lama begitu dan walaupun tidak ada ada juga pertanyaan apakah ada perbedaan pemberian vitamin E itu untuk laki perempuan yang dihubungkan dengan program promil yang ingin hamil kami persilakan Dr. Kanadi terima kasih Dr. Yuditya dan tentu terima kasih buat pertanyaan dari para jawab sekalian jadi kita coba lihat kembali saya juga sama kayak Dr. Yuditya kita bicara tentang konsep dan filosofi sebenarnya kita tidak bisa melihat semua detail karena sekali lagi semua tentu tidak bisa semuanya dipukul rata semuanya saya hanya ingin mengembalikan konsep tadi bahwa kebutuhan dari vitamin sebagai fungsinya sebagai antioksidan tentu sangat bergantung kepada challenge yang dihadapinya jadi seberapa besar tantangan yang dihadapinya seperti saya katakan tadi bahwa tantangan yang dihadapi tentu adalah produksi dari reaktif oxygen spesies tapi di satu sisi kita tahu bahwa jaringan tubuh yang menghasilkan hormon steroid juga mampu menghasilkan antioksidan antioksidan nah masalahnya adalah kita tidak mengetahui secara pasti seberapa besar reaktif oxygen spesies yang dihasilkan yang pertama lalu kedua seberapa besar antioksidan yang dihasilkan secara lokal secara fisiologis artinya tanpa ada intervensi apapun nah inilah yang membuat jawabannya menjadi sangat tricky karena beda antara mentrit sama me-maintain jadi tentunya kita tidak bisa menggunakan dosis maintenance untuk dosis terapetik nah hal-hal inilah yang mengangkannya kenapa kita masih bisa banyak melihat fenomena unexplained dalam sebuah kejadian klinik jadi saya lebih aman untuk menyampaikan bahwa kita gunakan saja dosis yang sudah direkomend seperti tadi ya vitamin E ya 400 unit per hari lalu kemudian folic acid 400 mikrogram tapi sekali lagi tentu kita lihat disini juga challenge dari asam folat juga berbeda-beda karena kita lihat tadi bahwa ada circle yang harus dihadapi juga seberapa besar homocysteine yang dihadapi seberapa besar defect dari vitamin B 12 atau B6 yang dia indikan apakah dia memiliki defect pada enzim mungkin teman sejauh pernah mendengar apa yang sebut sebagai enzim sorry MTHFR ethylene tetrahydrofolate reductase ini juga sangat-sangat bervariasi jadi memang tidak mudah untuk menjawab pertanyaan itu tapi saya lebih aman untuk melihatnya secara empirik saja gunakan dosis yang yang katakanlah yang direkomendasi tadi dan kemudian kapan sih ya secepatnya pada saat mereka sudah mau mulai program hamil karena tadi batasan pre-conceptional period itu ada yang bilang setahun tiga bulan bahkan critical eventnya adalah plus minus satu minggu dari terjadinya konsepsi jadi menurut saya ya sesegera mungkin saja nah apakah pria sama mohon maaf saya tidak terlampau mendalami tentang pria jadi mungkin saya tidak bisa menjawab untuk yang masalah pria terima kasih dokter Yudi terima kasih pada dasarnya dokter karena menyampaikan bahwa sama dokter Yudi Tiatok kita berbicara tentang filosofi dan bagaimana kita usaha menerangkan tentang patok genesis dari suatu keadaan sedangkan pengguna rekomendasi untuk vitamin E begitu ya itu dikaitkan dengan rekomendasi yang biasa yang sudah dikeluarkan oleh institusi-industri dari provinsi kita mungkin ada ada pertanyaan yang belum berjawab oleh dokter Kanadi dok ini ada pertanyaan dikaitkan dengan PO dan terjadi abortus dok baik jadi sekali lagi tadi ada pertanyaan yang menanyakan mungkin mungkin tidak kita menegakkan diagnosis dari pre-clinical pregnancy loss ini sulit karena untuk mengetahui apakah ada pre-clinical pregnancy loss itu hanya bisa kita identifikasi pada pasien yang memang menjalani sebuah cyclist IVF karena kita yakin bahwa kita mentransfer embryo kalau tidak jadi meskipun human chorionic gonadotropin negatif kita tahu bahwa ini pasti terjadi implantation failure jadi jelas tapi kalau semuanya terjadi secara natural kelihatannya sangat sulit kalau bicara tentang empty sec atau blighted ovum tentu kita bicara tentang diferensiasi dari sel kita tahu bahwa blastosis pada saat datang sampai di uterine cavity dia sudah berada dalam dua komponen massa yang kita kenal sebagai terpectoderm atau outer cell mass dan juga inner cell mass outer cell mass inilah yang nanti akan membentuk cytotrophoblast syncytiotrophoblast filicorialis dan seterusnya sementara kalau inner cell mass kita bicara tentang bagaimana dia membentuk embryonic disc yang terdiri dari tiga lapisan ada ectoderm mesoderm endoderm kita tahu semua adalah merupakan stem cell kita tahu stem cell ini akan berdiferensiasi dia akan membentuk berbagai organ yang dibutuhkan untuk terbentuknya sebuah individu yang normal nah jadi bisa kita lihat secara filosofi bahwa kalau sampai terjadi empty sec atau blighted ovum maka pasti masalahnya tidak terbentuk fetal tidak ada pembentukan dari inner cell mass tidak ada kelanjutannya artinya ada kesalahan disitu dan kita semua tahu bahwa diferensiasi dari sel ini sangat membutuhkan adanya pengendalian atau regulasi secara genetik dimana harus ada gene yang di switch on harus ada gene yang di switch off dan kalau ini terjadi masalah atau terjadi memang dari awal terjadi kelainan kromosom ya ini tentu dapat berdampak seperti itu nah kalau kembali kepada oxidative stress apakah ini dapat memicu terjadinya problem atau alteration dari gene tadi sangat mungkin jadi itulah kenapa kita secara empirik sebisa mungkin membentengi tadi baik dari sejak fase gamet sampai fase embryo dari kemungkinan ancaman-ancaman terjadinya kelainan pada kromosom dan kita tahu semua bahwa pada saat terjadi pembelahan sel yang sangat aktif di fase awal kehamilan maka mosaikism dari embryo itu sangat wajar untuk ditemukan sangat wajar untuk ditemukan terjadinya mosaikism nah akan tetapi sel yang abnormal tadi kita harapkan tidak akan overcoming sel yang normal sehingga nantinya pada akhirnya sel yang normal akan menjadi domina nah inilah yang kemungkinan kehamilan akan berjalan dengan baik akan tetapi kalau nanti pada akhirnya sel yang abnormal ini malah menjadi domina dan overcoming sel yang normal justru yang terjadi adanya malfungsi dari ekspresi gen dan ini tentu berujung kepada masalah diferensiasi sel menjadi jaringan organ yang dibutuhkan dan ini tentu akan mempengaruhi survival dari janin tadi jadi itu yang mungkin konsep yang bisa kita pahami terkait dengan masalah tersebut demikian dokter yudianto terima kasih terima kasih dokter kanadi dokter kanadi apakah semua pertanyaan sudah terjawab kami kan merangkum saja jadi dipadatkan dari 8 pertanyaan tersebut ya insyaallah sejauh ini sudah saya jawab semua terima kasih mohon maaf para peserta dan pembicara ini ada sponsor untuk menyelenggarakan ini selama 2 menit kami sebelum nanti kita mengejutkan pertanyaan pada dokter yudianto pertanyaannya luar biasa 18 orang dokter yudianto mengetik jawabannya jadi ini kayaknya mau dijawab secara live kami persilahkan pihak kiksa untuk bisa menyampaikan bullying kami persilahkan ini saya baca atau sudah tampak di dalam zoom ya sudah tampak dok di layar peserta terus jawabannya ke peserta sudah mulai polling dok untuk menjawab oke terima kasih mungkin dokter yudianto ini kita pertanyaan sampai 20 kita buat ringkas dok ada beberapa hal yang paling mudah dulu dok ini tidak kita sampaikan secara lurut tetapi kita ringkas dok tentang apakah vitamin D sebaiknya diberikan bersama dengan kalsium satu nanti ya kemudian yang kedua adalah kalsium itu ada banyak setiaan berapa dosis kalsium elemental yang direkomendasikan oh ini langsung lagi belum ini belum selesai pollingnya oh dokter karena dia ada tambahan dok itu dari pertanyaan dari dokter Heli Anggois dok dokter karena dia mendengar ya boleh dibacakan saja dokter yudianto saya nanti oke baik oke yang berikutnya dokter dokter yudianto tentang sediaan yang dikaitkan tadi kan kalsium elemental vitamin D ada di antablet sama dalam bentuk softgel nanti juga ada satu lagi nambah oke oh cukup banyak silahkan oke makasih para serta semua untuk menjawab polling saya akan selesaikan dulu ke dokter Kanadi karena dokter Kanadi ada tambahan dokter Kanadi ada pemeriksaan untuk menilai ROS pada faso poliglogenesis konsepsi tak ya sayangnya kita tidak punya dan sekali lagi belum tentu apa yang ada terukur di serum darah itu mewakili apa yang terjadi pada local organ seperti tadi ada sebuah penelitian yang menilai bagaimana reaktif oksigen spesies di serum dan di cairan follicle ternyata tidak selalu berkorelasi jadi artinya ini juga tricky untuk menilai sesuatu yang di sirkulasi perifer dengan apa yang terjadi di lokal jaringan jadi sayangnya saat ini belum ada indikator itu terima kasih ini pertanyaan untuk berdua Dr. Yuditya sama Dr. Kanadi yang dikaitkan hubungan antara pemberian mikronutrian pada prakonsepsi dan selama kehamilan bagaimana kaitannya dengan hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsi mohon Dr. Kanadi setelah itu dilanjutkan oleh Dr. Yuditya iya terima kasih kalau saya tetap menggunakan konsep two stage disease jadi artinya kalau saya ingin menghindari mekanisme overkompensasi dari tubuh ibunya untuk menjamin masuknya aliran darah ke arteri spiralis yang gagal untuk mengalami remodeling dengan cara menaikan kanan darahnya tentu hal yang ingin saya lakukan adalah menjamin harus terjadinya vascular remodeling dengan implantasi yang baik dan salah satu faktor yang tentunya dapat mempengaruhi implantasi yang baik tentu adalah kualitas embryo dan lapisan endometriumnya artinya tentu saya harus memperbaiki pada masa prakonsepsi agar nantinya implantasi baik sehingga tidak terjadi konsekuensi logis yang terjadi seperti di trimester lanjut dengan terjadinya hipertensi demikian dokter yudi hubungannya dengan frekansi dan hipertensi dalam kehamilan oh ikutnya iya mungkin jawab ini ya ada pertanyaan dari bus timurah dan majan vitamin sinar matahari itu bukan sumbernya yang menjadi sumber vitamin D adalah kolesterol yang 7 di hidrokolesterol yang ada jadi kalau kolesterol di kulit itu akan diubah menjadi vitamin UVB 280 nanometer gelombang cahaya menjadi 125 OH D3 dosis vitamin D itu sangat tergantung sangat tergantung yang diukur di lab itu adalah 25 OH total jadi sangat sulit mengukur 125 OH D2 atau OH saja di tubuh kita karena sangat short life ataupun sangat sulit mengukur enzim berapa CYP27 atau CYP24 B2 ataupun yang bisa kita ukur mungkin kadar inflamasi ataupun keluhan ibunya ataupun kalau kita sebagai option dilihat baiknya ukuran panjang longbongnya jadinya kalau saya pribadi saya nggak pernah lagi mengukur vitamin D karena lebih pencuma pasti 99% pasti kurang dan suplementasi vitamin D itu dilihat saja karakteristik ibunya kalau ibunya ada insulin resisten misalnya misalnya saja kalau sudah datang dengan bahwa hasil gula darah sewaktunya 112 ataupun ada keluhan yang lainnya berhubungan dengan kalsium ya tentunya harus dosis vitamin D harus lebih tinggi minimal 5000 untuk meningkatkan kadar vitamin D yang rendah sekali nanti dilihat keluhannya ataupun kalau dilihat di USK bagaimana pertumbuhan bayinya kecil atau tidak ataupun faktor yang lainnya kalau misalnya ada penyakit penyakit dengan auto-reign tentu vitamin D kebutuhannya jauh lebih tinggi lagi yang harus dipastikan lagi mungkin buat tambahan untuk klinisi adalah asupan gula itu kalau asupan gula ibunya tinggi modifikasi vitamin D 10 ribu sehari 20 ribu sehari cuma karena enzimnya sangat kurang sekali di ginjal ataupun di livernya livernya tentunya meradang tentu pasti leucosidnya tinggi di darah ibunya terinflamasi nah ini yang bisa dinaikin vitamin D-nya sangat tinggi sekali bisa sampai 50 ribu unit per 3 hari atau diperbaiki enzimnya yaitu perbaiki inflamasinya diperbaiki konsumsi gulanya harus diperbaiki seperti memperbaiki lingkaran tadi kalau insulin resistenya tetap tinggi gulanya tetap tinggi enzimnya tetap rendah vitamin D-nya tetap tidak diserap oleh tubuhnya kalsiumnya tidak bisa diserap mitokondrianya tidak jalan semuanya tidak jalan ini harus dipecah satu-satu asupannya dikurangi vitamin D-nya dinaikin kalsiumnya dinaikin supaya semua di dalam tubuhnya jalan dan ini menjadi kronis sebenarnya pre-clampsi itu tidak disis spesifik untuk misalnya untuk vaskulernya ibunya disehatin aja intinya ibunya diperbaikin fungsi metokondrianya fungsi vaskulernya dengan memperbaiki mungkin dengan kalsiumnya vitamin D-nya itu aja udah akan mencegah daripada proses pre-clampsi kalau ibunya sehat tentunya tidak akan jadi pre-clampsi kok mungkin prinsipnya itu ya jadi kalau misalnya ibunya misalnya kalau datang di klinik lekositnya saja pada saat datang udah 13.000 14.000 gula darah sewaktunya udah 128 misalnya ya vitamin D 20.000 unit sehari tidak akan cukup ya ataupun hanya diberikan kalsium satu kali sehari ya nggak akan cukup dia pasti tetap ada keluhan ya badannya tentunya akan bengkak ya banyak keluhannya ya mungkin itu Dr. Judiato yang tanya saya menit dokter jadi kan dokter mengkaitkan adanya temuan USG misalnya panjang semur tidak jadi persentir di atas 50 jadi di bawah maka dokter bisa memperkirakan secara titik bahwa kalsium dan vitamin D kurang begitu dokter tidak melakukan pemeriksaan vitamin D disebut jadi pertanyaan dokter Asi Widowati ini saya sudah dijawab bahwa sangat tidak terkaitkan dengan apa keadaan dengan trimesternya gitu kemudian yang kedua yang berkaitkan dengan ini pertanyaan dari dokter Asi juga itu tentang kalsium itu berapa dosisnya yang kita mesti kasih kemudian sementara kalsium itu kan ada dua cara untuk masuk kepada tubuh ibu hamil yaitu melalui tapen ada juga melalui susu susu untuk ibu hamil apakah itu juga kita rekomendasikan ada yang sekitar 1000-2000-2000 miligram per hari menurut kalsium seperti apa dan juga menjawab tentang berbagai macam merek kalsium ada bukan merek tapi ada karim karbonat dan berbagai macam setiaan berapa elemental tadi ada yang ditampilkan silahkan dok saya mengambil contoh misalnya pada kasus neural defect anencefali meningoencefali pernah gak mencoba mengukur kadar asap volatnya dan vitamin B12 yang untuk memetilasi daripada asap volatnya rata-rata tidak saya gak pernah ketemu pasien dengan bayinya anencefali ataupun itu dengan kadar asap volatnya rendah hampir 90% 80% orang Indonesia itu asap volatnya cukup karena sudah dicukupi dari asam glutamat konsumsi asam glutamat di Indonesia cukup tinggi micin monosodium glutamat jadi gak pernah ada pasien dengan asam volat yang rendah itu ataupun tidak pernah ada pasien dengan bayinya kelainan neural kelainan angenesis ataupun meningoencefali itu punya asam volat yang rendah yang kurang adalah enzimnya ataupun mitokondria yang menjalankan metilasi daripada asam volat menjadi tetrahidrofolik asid nah enzim ini sulit diukurnya untuk 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 tubuh manusia karena sangat rumit mengukur enzim itu jadi kadang ada beberapa jadi yang perlu dipahami bahwa memberikan nutrisi itu tidak segampang mengisi bensin di mobil kalau misalnya keadaannya cukup ya ya udah nggak usah kita pikirin lagi nggak nggak bisa nutrisi itu hanya berguna nomor satu kalau ibunya memang defisiensi yang kedua enzim yang menjalankan itu cukup yang ketiga kalau mitokondria itu cukup berjalan dengan baik mesinnya ataupun roda-rodanya itu berjalan dengan baik kalau di mesin tiga hal itu harus dipahami kadang-kadang kita hanya menambahkan kadarnya saja vitamin D-nya sampai 60 tapi ibunya tetap reklamsi vitamin D-nya sampai 90 tetap aja panjang bayinya 46 cm vitamin D-nya 50 tetap aja ibunya ngeluhnya kesakitan kakinya karena enzimnya sama sekali tidak jalan yang tugas kita adalah menganalisi kenapa enzimnya kurang adakah mitokondria exhaustion jadi mitokondria sama sekali tidak ada tidak tersedia untuk ibunya untuk memproses daripada baik asang kolat sehingga menjadi tetrafodokidakasit yang bisa digunakan tubuh untuk memproduksi DNA itu atau misalnya pada vitamin D itu mengubah vitamin D menjadi vitamin 2 OHD3 yang OHD3 yang bisa bisa dipakai untuk translasi daripada protein yang dibutuhkan oleh tubuh itu nah ini yang jadi sebenarnya memberikan nutrisi itu proses yang sangat panjang yang tidak bisa di hanya hanya dengan hanya dengan memberikan kalsium dan vitamin D saja tapi kalau mau secara paripunah harus dianalisis enzimnya berapa mitokondria cukup atau tidak bagaimana mekanismenya adakah cukup enzim yang lainnya vitamin C-nya cukup atau tidak vitamin C-nya cukup atau tidak terutama pada metabolisme kalsium pada bone-nya misalnya jadi vitamin D kalau untuk kalsium harus diberikan vitamin K juga misalnya jadi tidak seperti mengisi bensin mengisi minyak rem di mobil kalau kurang diisi dan berjalan semua dengan as usual tidak bisa seperti itu jadi kadang-kadang ada beberapa kali ibu yang 2 kali 3 kali dengan anencefali tetap saja yang keempatnya anencefali karena tidak diperbaiki enzimnya padahal asam folatnya sudah cukup sudah lebih dari 600 lebih dari 900 jadi tidak sesederhana itu memang rumit pemberian nutrisi itu dan kadang-kadang rendahnya kadar vitamin itu bukan suatu mekanisme kompensasi misalnya saja misalnya kadar bukan vitamin misalnya kadar tersebut 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 sehingga mengurangi besi-besinya saja mungkin gitu saja dokter Yudianto bagaimana penerapan dokter ini ada pertanyaan dari dokter bagaimana dengan buah buahan sebagai sumber fructosa dari dokter yang peniman di desi dok apakah kita perlu batasi atau tidak dok atau ada rekomendasi khusus untuk itu batasi apa maaf tidak jelas oh buahan dok sebagai sumber fructosa kalau diet fructosa dengan serat itu tidak masih aman karena diusus akan bertahan lebih lama tidak langsung diserap kalau fructosa itu dengan glut 5 langsung masuk ke dalam sel tanpa lewat insulin lagi jadi langsung saja langsung insostosis langsung ke dalam sel jadi sulit mengukur jadi mengukur gula darah dalam tubuh manusia yang bisa diukur hanya glukosa ya sukrosa, fructosa itu tidak bisa diukur dalam tubuh manusia karena sangat transien begitu dimaksudkan fructosa dalam menit kedua sudah tidak ada lagi hitungannya detik karena sangat berbahaya fructosa dalam bentuk bebas dalam tubuh manusia sangat berbahaya tidak bisa diukur mengukur fructosa hanya dalam hitungan detik jadi kalau untuk rekomendasi buah-buahan itu sebetulnya tidak ada pembatasan fructosa kemudian untuk pemberian tadi kan vitamin C juga ada kalsium bahkan kalau perlu ditambah kalium bukan suatu hal yang apa namanya mandiri gitu dok ya bagaimana dengan sediaan vitamin D yang antara tablet dengan minyak dok saya enggak tahu terus saya enggak tahu bagaimana aktivitasnya antara tablet dengan oil base bagaimana efektifnya lebih efektif yang tablet biasa atau yang oil base kalau fiat untuk memenuhi ini selain dari Dr. Kalfintong dok dari anjuran WHO itu kan memang kalsium elemental kan dibutuhkan sekitar 1500-2000 mg dok apakah ya pertanyaan Dr. Kelvin sangat menarik bagaimana ngakalinnya kalau ibunya kebutuhan kalsiumnya sangat tinggi jadi harus dikasih 4 sampai 5 tablet memang sehari ya memberikan kalsium yang kalau ibunya defisiensi ataupun ibunya misalnya misalnya kalau di USG jelas sebaiknya kekurangan kalsium pemberian kalsiumnya sangat masif memang ya caranya didipastikan bahwa ibunya tidak hiperglycemia tidak hiperfruktosa susah mengukurnya emang tidak asupan gulanya harus direndahkan ya insulinnya harus direndahkan juga supaya kalsium yang dimakan itu lebih efektif ya mana ada ibu yang cukup dengan kalsium sekali sehari cukup 500 saja ada ibu yang yang harus dikasih kalsiumnya sampai 4 tablet sampai 5 tablet itu harus dilihat ya kalau ibunya punya insulin resistan minumnya banyak fructosa makanannya banyak fructosanya tentunya enzimnya tidak bekerja dengan baik ya mungkin itu aja ya yang bisa diini kalau lekosidnya tinggi ya tentu kalsiumnya jauh lebih banyak dibandingkan ibu dengan lekosidnya cuma lekapan ribu gitu yang berikutnya tentang yoghurt ada pembatasan ataupun ada rekomendasi yoghurt tidak ada masalah sih oke kemudian ada pertanyaan untuk sementara istri ada pertanyaan untuk bertekan dari dokter gunawan apakah antioksidan aksantin lebih baik dibanding vitamin D dan kalau orang hamil boleh atau tidak dapat dosisnya silahkan dok iya baik mungkin saya nanti dokter Yudhi bisa memberikan tambahan ya untuk kehamilan saya hanya strik di preconception jadi kalau misalnya kita bicara tentang prinsip dari tata laksana oksidatif stress sebenarnya kita sebaiknya tidak menggunakan single agent karena tadi bahwa substance yang kita gunakan untuk menetralisir itu kan harus mendonasikan elektron atau proton nah ini akan membuat dia juga menjadi unstable dan ini dia harus distabilisasi lagi oleh molekul yang lain nah jadi artinya sebaiknya memang menggunakan multiple agent daripada single agent apabila kita memang benar-benar ingin menghadapi ancaman oxidative stress jadi ada multiple antioksidan jadi kalau memang ada kejadian yang katakanlah memang memiliki substance yang bersifat antioksidan lebih satu menurut saya itu lebih preferable daripada memberikan hanya single agent nah tapi kalau untuk kehamilannya mungkin saya pikir Dr. Yudit terbaiknya yang menjelaskan makasih makasih Dr. Yudit silahkan dok tentang antioksidan dok laksanin dengan apakah ada dengan vitamin E ataupun model preparat antioksidan lainnya dok silahkan dok untuk kehamilan ya intinya pemberian nutrisi itu secukupnya kalau diberikan seperti pisau mata dua memang terutama pada proses antioksidan kalau terlalu berlebihan akan menjadi beban untuk tubuhnya kalau berkurangan memang akan berguna kalau secara mau secara empirik harus diukur beberapa SOD terus kemudian beberapa jumlah yang harus dikasih untuk antioksidannya jadi secukupnya aja enggak enggak usah setiap hari atau terlalu masih memberikan pembelian antioksidannya ini ini ada pertanyaan lagi dok dari dokter Fethi dok Nyawati dokter Mia apakah ada kemungkinan bisa terjadi hipervitaminosis vitamin D dok mengingat sebetulnya rangenya kan untuk normal itu 30 sampai 100 dan kenaikan untuk kadar vitamin B25OH itu kan lambat ya dok silahkan dok kalau yang lebih dari 100 itu saya enggak pernah ketemu ya pasien dengan 100 karena orang Indonesia kolesterolnya tinggi jadi cukup aman cukup aman karena protein base vitamin D itu hormon cukup aman untuk orang Indonesia yang kolesterolnya tinggi pertanyaan dari dokter Julius memang apakah sudah ada rekomendasi untuk vitamin D yang diberikan berapa dan berapa dosisnya sementara itu 90% pasien kita adalah penderita defisiensi vitamin D atau insufisiensi vitamin D yang RDA-nya itu 400 memang requirement dari intake-nya 400 tetapi di praktek klinis memang enggak pernah ada enggak sih 400 selalu di atas 1.000 ataupun 2.000 bahkan sampai 5.000 dosis pastinya tergantung individunya kalau kalau mau tahu lebih baik diukur kadar OHD 3 totalnya walaupun tidak bisa semuanya bisa dilihat kalau kadarnya sudah 30 hanya maintenance saja kalau vitamin D cuma 6 harus 10.000 sehari kalau kadar vitamin D sudah 40 50 cukup mungkin 200 saja sudah cukup jadi sangat tergantung kadar ibunya kalau sulit sulit mengukur kadar ibunya dilihat efeknya saja kalau di WSG long bone rendah ibunya ada insulin resistance ya tentunya vitamin D sangat rendah sekali itu bisa ditambahkan lagi di dosisnya dinaikkan sangat sangat klinis tergantung klinis terima kasih mohon maaf ini pertanyaan dari dokter Imadi Desit kalau dari pasien-pasien PCOS dengan resistensi insulin yang positif yang akibatnya sulit hamil maka artinya dosis kalsiumnya perlu dinaikkan untuk mengurangi risiko DMG dan reklansi mungkin dokter kanadi lebih bisa baik terima kasih untuk sindrom ovarian polycystic dengan insulin resistance seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa jelas vitamin D salah satunya juga berperan untuk memperbaiki kondisi resistensi insulin melalui berbagai jalur baik jalur yang melalui penekanan respon inflamasi respon inflamasi yang baik datang dari substansi jaringan adiposa maupun reaksi inflamasi yang diakibatkan karena adanya fenomena dogma atau ligigat jadi artinya bahwa pemberian vitamin D yang akan menekan respon inflamasi itu tentu sangat bermanfaat di luar dari tadi tambahan dari patogenesis yang sangat jelas tadi disampaikan dokter Yudi terkait dengan masalah intracellular kalsium tadi jadi tentu saja ini menjadi sebuah modal yang seharusnya kita pikirkan dari sejak prakonsepsi untuk bukan hanya sekedar ingin memperbaiki kondisi PCOS-nya tapi kita tahu bahwa pada saat kehamilan memang akan terjadi fisiologi insulin resistance yang tentu saja kalau pasien ini sudah mengalami insulin resistance maka tentu sangat beralasan kalau kita bisa harus mampu mencegah kelanjutan ini agar tidak terjadi komplikasi dari kehamilan jadi saya setuju dari prakonsepsi ini sudah harus diperbaiki terima kasih dokter Yudi kita ada teman dok ya vitamin D-nya ya dalam rangka untuk memperbaiki lingkaran itu tadi kalau vitamin D-nya kurang kalsium-nya kurang kalsium-nya kurang mitokondrianya tidak berkerja dengan baik yang lainnya tidak bisa bekerja dengan baik mungkin tetapi harus diperhatikan vitamin D itu diserap kalau inflamasinya rendah kalau asupan gulanya rendah kalau ada zat yang lainnya yang bisa memfasilitasi vitamin D-nya jadi tidak bisa hanya satu saja vitamin D saja dan kalsium saja untuk PCOS tapi butuh yang lainnya mungkin butuh anti-inflamasi mungkin butuh obat hiperglykemi juga itu mungkin terjadi diantau ini moderatornya agak curang karena pembicara dari fertilitas sama fitomaternal dan kita bukan punya pasien bukan segmental satu pasien itu bisa mengalami jadi pembicaraan dari kedua pembicara itu saya menjadi mempunyai beberapa hal yang perlu saya konfirmasi dan sedikit tanggapan walaupun kita belum mempunyai rekomendasi pertama dari paparan dokter Yuditya itu adalah adanya satu proses inflamasi yang ditandain dengan ada hasilnya misalnya lekosit yang tinggi kemudian tadi ditekankan betapa metabolisme pada karbuitart itu mempunyai peranan kemudian tadi ada pertanyaan dari dokter Madi Desi adalah penyakit yang dikaitkan dengan resistensi insulin penanyian saya dokter pada dokter kanakir sama dokter Yuditya pelukah kita sekarang ini lebih memikirkan mengingat ada penyakit non-emersing disease yaitu pada diabetes itu meningkat kita sudah lebih maju lagi mestinya kita sudah harus mengetahui status resistensi insulin pada kasus kita apalagi pasien itu dengan obesitas dan bagaimana menurut dokter bila kita kendalikan kemudian baru kita bicara mikronutrian yang dokter Yuditya disampaikan bahwa mikronutrian cuma kalau ada proses inflamasi kemudian enzim yang kita tidak bisa ukur itu juga dikaitkan dengan kemungkinannya adanya suatu gangguan pada sindrom metabolik kami bersihkan dokter Kanadi dan dokter Yuditya baik terima kasih dokter Yuditya jadi saya teringat kembali dulu waktu saya masih melakukan penelitian tentang mitokondria waktu itu ada salah seorang peneliti juga yang meneliti tentang peran mitokondria dalam aspek diabetes dan kenapa sampai sekarang begitu hebatnya sindrom metabolik ini emerge di masyarakat karena memang secara history mereka menyatakan bahwa evolusi yang terjadi dari populasi yang ada pada Indonesia sebenarnya dulu kita ini memang ditakdirkan sebagai orang yang hanya mampu mengkonsumsi kalori yang terbatas jadi ya tanda kutip mungkin tidak terlampau wealthy ininya kehidupan zaman dulu dan berangsur-angsur generasi demi generasi hal itu terus diturunkan dan apa yang terjadi yang perubahan adalah perubahan dalam aspek sosioekonomi lihat apa kesejahteraan kita meningkat dengan sangat baik dan ini jelas akan mengubah pola konsumsi dan itu jelas memperlihatkan bagaimana terjadinya kondisi pradiabetik yang sangat banyak kita temukan saat ini yang berada dalam fase masih di resistensi insulin nah itulah kenapa sekarang kita juga melihat WHO mengubah indikator dari body mass index sekarang khusus untuk orang Asia kelihatannya orang Asia ini jadi agak berbeda dari ras yang lain karena ternyata body mass index kita diatas 25 sudah dimasukkan kategori obesity nah itu bukan berarti tidak ada tujuan kenapa mereka sampai mengubah itu karena mereka menginginkan bahwa mereka mampu mendeteksi keberadaan penyakit-penyakit metabolik ini dari sejak awal nah inilah yang mungkin memang perubahan dari aspek ini tidak bisa hanya kita berbicara terkait dengan pendekatan kuratif tapi menurut saya yang paling penting sebenarnya adalah prevention nah ini gimana kita mencoba untuk mengakali genetic susceptibility dari ras kita terhadap keberadaan sindrom metabolik dengan gaya hidup yang memang kita miliki sayangnya kita tidak pernah diajarin gaya hidup yang baik ini seperti apa ya beda sedikit dengan teman-teman kita dari Jepang atau dari Taiwan atau dari Vietnam rasa-rasanya kita kalau lihat gerombolan mereka kalau sedang ikut perjalanan itu jarang sekali kita menemukan adanya habitus yang obese mereka kebanyakan rata-rata lean nah ini kenapa ya kok bisa seperti itu artinya ada sesuatu yang memang kelihatannya generasi kita ini agak miss dalam mencoba untuk membuat sebuah modifikasi dari lifestyle yang dapat meng-endorse terjadinya sebuah kondisi yang dapat mengakali dari susceptibility katakanlah kaum kita terhadap keberadaan challenge dalam perubahan gaya hidup ini jadi sejak prakonsepsi kelihatannya memang hal ini yang mungkin teman-teman harus address juga kepada para pasangan jangan hanya melihat saja basic infertility investigation tapi tadi dokter Yudit sudah sampaikan beberapa hal seperti masalah obesitas hipertensi tanda-tanda dari arah metabolik sindrom ini juga sebaiknya mulai di address kita kan tidak ingin hanya sekedar ingin membuat dia hamil tapi juga kita ingin dia hamil dengan outcome yang baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan makasih tadi saya bertanya soal ini bagaimana kalau kita bahwa saat ini kan tampaknya metabolik sindrom jadi resistensi insulin kita tidak pernah screening tapi kita sudah mulai waspada dan sudah mulai memulai pada pasien-pasien kita adanya risiko resistensi insulin bagian dari penyebab dari inflamasi kronik yang dokter bilang tadi sehingga beberapa ensing bahkan dokter kanatari sudah menyampaikan tentang suspektibilitas tentang kelumpuhan dari kronik akibat sindrom metabolik silahkan dok yang menurut saya lebih sulit yang kurus dibandingkan yang gemuk kalau yang kurus sudah jelas inflamasi sangat tinggi sekali sulit mengubahnya lingkaran setannya sudah jalan banget motongnya susah tapi yang 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 baru ya menurut saya bahwa nutrisi itu sebagai kita klinisi itu harus dipikirkan lagi gitu ya tidak hanya asal bukan asal sih tidak hanya bahwa memberikan nutrisi itu seperti mengisi bensin gitu aja pokoknya ya harus dipikirkan enzimnya cukup apa enggak ada inflamasi enggak adakah faktor lain yang bisa membantu penyerapan vitamin D misalnya ataupun faktor-faktor yang lain supaya semuanya bisa berjalan dengan baik saya rasa itu saja sih misalnya pemberian antioksidan pemberian antioksidan itu hanya berguna kalau pada penelitian di prekramsi hanya berguna kalau ibunya kekurangan antioksidan kalau pemberian antioksidan pada ibu hamil dengan antioksidannya cukup justru malah meningkatkan risiko prekramsi kalau pada penelitian yang di beberapa penelitian yang lebih lanjutnya jadi mungkin itu aja ya ada kalau-nya harus misalnya delay cord clamping beneficial kalau bayinya kecil HB-nya kurang dari 8 dan cord clamping lebih dari 2 menit kalau jadi ada beberapa faktor yang yang bisa bikin bahwa tindakan itu beneficial mungkin itu dokter Judith dokter Judith itu sehubungan dengan pemberian mikronutrian itu tidak ada apakah ada perbedaan antara dosis yang direkomendasikan dengan pada sudah masuk risiko tinggi yang berbasis pada epidemiologi yang dari Amerika misalnya yang pernah riwayat prekramsi pernah early onset pada prekramsi bayinya IGR yang basisnya adalah basis ke disfungsinya dari invasi tropopastok apakah ada perbedaan yang harus kita perbedakan kalau perhatikan memberikan tidak bisa memberikan rekomendasi tetapi itu sudah ada riwayat maka kita akan berbeda untuk memberikan dosisnya ya itu pertanyaannya menarik sekali waktu saya sangat tergugah waktu ada komite anggota komite yang menentukan mengapa sih kadar vitamin D30 itu dianggap normal normal dia bilang sulit menentukan kadar normal itu apa vitamin D nggak kayak vitamin C nggak kayak kolesterol nggak kayak HB bisa tenang aja 90-90 terus dipotong 10% 10% pada kurvanya gitu kurva tapi vitamin D sulit nggak bisa mana yang dibilang vitamin D defisien ibunya kalau sakit-sakit dibilang defisien nggak bisa tapi dia bilang ada satu indikator kalau vitamin D nya agak kurang sedikit bahwa paratrolit hormonnya itu akan meningkat nah itu dianggap di level bahwa kadar vitamin D itu kurang jadi nggak bisa sesimpel gitu bahwa untuk pemberian vitamin D untuk satu pasien sekian untuk satu pasien yang harus ditaylormat ya mungkin gitu aja dokter Yudhian mungkin ada kuliah lagi kalau misalnya itu bawa contoh kasus mungkin pasien ini enak dikasihnya berapa vitamin D nya enaknya dikasih berapa saya kita dikatakan simulasi dokter pertanyaan terakhir mungkin dokter Yudhian ini sehubungan dengan pertanyaan asam folat dari dokter adrian dokter Asino Haji untuk jenis asam folat generasi keempat itu berapa yang harus dihancurkan untuk program hamil termasuk sama dokter karena promilnya asam folat juga contoh menarik contoh pemberian nutrisi yang menarik asam folat itu tidak ada penelitian asam folat hanya mengukur kadar asam folat di satu populasi kalau satu populasi diberikan suplementasi sekitar 50% angka anencephalusnya itu kurang ada di lancet kalau tidak salah tapi tidak sebaliknya tidak ada penelitian pemberian suplementasi itu akan mengurangi insiden daripada anencephalusnya itu dua penelitian yang berbeda penelitian penelitian yang dipublikasi itu hanya pemberian suplementasi kalau kadar vitamin asam folat cukup maka angka anencephalusnya rendah itu sangat berbeda sekali jadi sebenarnya yang kebanyakan yang di Indonesia ataupun yang kebanyakan populasi yang saya temui bahwa enzimnya yang berkurangan enzimnya mereduktasi asam folat menjadi 4 OH itu sehingga berguna itu yang berkurangan nah sekarang mulai dijual bahwa untuk asam folat yang sudah dimetilisasi sehingga enzimnya bisa dibaypas itu bisa berguna pada pasien yang mungkin anencephalus yang berulang kalau ada pasien yang tidak mampu beli asam folat yang sudah dimetilisasi diperbaiki aja insulin resistennya diperbaiki aja mitokondrianya nanti dia balik sendiri dengan tanpa suplementasi asam folat artinya tadi sedikit untuk masalah metabolik sindrom dok ya kita sebetulnya masih punya waktu 3 menit tapi pertanyaan dan sudah terjawab semua saya pikir kita sudah bisa kita sudahi terima kasih atas ilmunya sama triknya dokter kanaki dan dokter judithya ini menarik sekali dan kami berharap ini berguna buat para peserta semua kami serahkan acara berikutnya kepada MC terima kasih baik baik terima kasih kepada dokter dokter yudianto buddhisaraya sebagai konsultan MPH yang sudah memandu acara ilmiah kita pada siang hari ini dan terima kasih kepada pembicara dokter dokter kanadi sumapraja SPW konsultan dan juga dokter dokter yudhi tiapro sunu SPW konsultan dan tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir untuk peserta yang masih ingin melihat kembali rekaman zoom webinar siang hari ini bisa mengunjungi youtube channel dari deksa medika dan sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada sponsor kita PT. deksa medika yang sudah mensponsori webinar pada siang hari ini baik kita tutup acara ini selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu terima kasih dokter terima kasih waalaikum salam terima kasih terima kasih mas Yudi terima kasih dokter Kanadi dokter Yudit terima kasih dokter Kanadi ibu Denny terima kasih dokter Yudianto dokter Kanadi dokter Yuditya mbak Lusi thank you so much terima kasih ibu Denny sehat selalu terima kasih pak Bili terima kasih pak Bili terima kasih mbak Lusi dokter Yudianto dokter Kanadi Dr. Yudhitya saya mohon thank you Dr. Yudhiyanto terima kasih folamil genio dan folamil gold merupakan multiple micronutrien yang lengkap untuk membantu memenuhi nutrisi ibu hamil dan menyusui dengan komposisi yang lengkap folamil genio menjadi pilihan utama dalam masa kehamilan trimester 1 sampai trimester 3 dan folamil gold menjadi tambahan nutrisi di trimester 3 untuk mencukupi kebutuhan DHA yang diperlukan untuk perkembangan otak janin yang optimal seiring berjalannya waktu kemasan folamil genio dan folamil gold mengalami perubahan menjadi lebih modern dan menarik dengan visual wanita hamil non animasi sesuai dengan filosofi dexamedica expertise for the promotion of health tentunya dexamedica akan selalu memberikan yang terbaik dari produk-produknya dalam hal ini folamil group yang terdiri dari folamil kaplet folamil genio dan folamil gold yang telah tersertifikasi halal untuk memberikan kenyamanan dokter saat meresepkan folamil untuk pasien dokter dexamedica dexamedica menghadirkan produk baru formical B formical B merupakan suplemen kalsium yang optimal selama kehamilan dengan jumlah kalsium elemental tertinggi dan dilengkapi dengan komposisi magnesium serta vitamin D3 untuk mengoptimalkan penyerapan kalsium selain itu formical B juga mengandung zinc dan boron untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien lain selama kehamilan penelitian di Jakarta menunjukkan bahwa sebanyak 90,6% wanita hamil masih kekurangan asupan kalsium sehingga diperlukan suplemen kalsium dengan jumlah kalsium elemental yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian pada wanita hamil formical B mengandung kalsium karbonat dengan kadar kalsium elemental tertinggi dibandingkan dengan garam kalsium lainnya baik itu garam kalsium sintesis lain maupun kalsium alami sesuai dengan filosofi Dexamedica expertise for the promotion of health tentunya Dexamedica akan selalu memberikan yang terbaik dari produk-produknya dalam hal ini produk baru formical B yang kami luncurkan telah tersertifikasi halal untuk memberikan kenyamanan dokter saat meresapkan formical B untuk pasien dokter Dexamedica menghadirkan produk baru Force D Force D optimal penuhi kebutuhan vitamin D dengan cepat Force D dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin D pada berbagai jenis kasus berdasarkan penelitian bioavailabilitas 25 OHD yang dihasilkan oleh sediaan kapsul lunak lebih tinggi dibandingkan yang dihasilkan oleh sediaan tablet sesuai dengan filosofi Dexamedica expertise for the promotion of health tentunya Dexamedica akan selalu memberikan yang terbaik dari produk-produknya dalam hal ini Force D yang kami luncurkan telah tersertifikasi halal untuk memberikan kenyamanan dokter saat meresapkan Force D untuk pasien dokter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!